Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Salmah Orbayinah mengajak para kader Aisyah untuk dapat terus meresapi makna Surat Al-Maun yang menjadi landasan didirikannya Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Hal ini menurutnya sangat erat sekali dengan kerja-kerja nyata dakwah kesejahteraan sosial. Pada Rakernas Majelis Kesejahteraan Sosial Salmah Orbayinah mengatakan kalau kita ingat pertama kali Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah berbasis Surat Al-Maun. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan mendorong para muridnya untuk mengimplementasikan Surat Al-Maun dengan amal nyata. Landasan teologis yang diletakkan oleh Kiai Dahlan bukan menumpuk pada ingatan pengetahuan melainkan diaktualisasikan dalam karya dan bentuk nyata. Al-Maun menjadi landasan persyarikatan Muhammadiyah memberikan pelayanan dan kebermanfaatan bagi seluruh kelompok duafa mustadhafin. Dari teologi Al-Maun, Salmah menyampaikan ada tiga pilar. Yang pertama adalah healing atau pelayanan kesehatan. Kedua, schooling yaitu pelayanan kepada pendidikan. Ketiga, feeding atau pelayanan sosial dan ini semua menurutnya sudah dilakukan MKS. Salmah berharap agar dari Rakernas ini dapat muncul dan ditetapkan berbagai kebijakan program pasca buktamar yang dapat segera direalisasikan di seluruh Indonesia. Sehingga program bisa nyata dirasakan di masyarakat dan Aisyah harus hadir sebagai problem solver untuk bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada.